Hai guys, jumpa lagi di channel Gesa Butik Di tahun 2020 ini kita coba untuk ngumpulin catokan dari Philips Ternyata di tahun ini cuma ada 3 catokan yang ready Maksudnya yang beredar di pasaran cuma ada 3 ini Paling kiri ini itu tipenya Essential HP 8302 Terus kemudian disusul sama Kerasine HP 8348 Dan yang paling kanan ini, yang paling lebar ini itu tipenya Kerasine HP 8316 Dari 3 jenis catokan ini kita coba bandingin ya Kelebihannya apa aja dan kekurangannya masing-masing dari 3 catokan ini apa aja Kita mulai dari watt Untuk wattnya sendiri, untuk tipe HP 8302 ini itu cuma 31 watt Dan untuk voltasenya dari 110 voltase sampai 240 voltase Jadi ini aman untuk digunakan di Indonesia maupun di luar negeri Yang tengah ini tipe HP 8348 ini wattnya 43 dan voltasenya sama 110 sampai 240 voltase juga Terus kemudian yang sebelah kanan HP 8316 ini wattnya antara 48 sampai 52 watt Ini lebih besar daripada di sebelah kiri ini dan voltasenya sama 110 sampai 240 voltase juga Untuk HP 8316 ini kenapa wattnya lebih besar? Soalnya ini ngaruh dari platnya Platnya sendiri ini lebih lebar 4,7 cm x 7,5 cm Kemudian kalau yang sebelah sini yang kanan ini platnya cuma 2,4 cm Dan panjangnya itu 9,5 cm Kalau untuk sebelah kiri sendiri ini malah lebih kecil untuk platnya Ini platnya cuma 1,9 cm Nggak sampai 2 cm dan untuk panjangnya 8,5 cm Jadi platnya yang paling kecil yang sebelah ini yang tipe HP 8302 Dan untuk negara pembuatnya di 3 jenis ini itu semua produksinya di Cina Terus untuk garansinya jadi antara HP 8302 terus kemudian HP 8348 dan HP 836 ini Itu garansinya semuanya 2 tahun Jadi Philips sendiri untuk personal care emang di angka 2 tahun untuk garansinya Terus untuk kabel Kabel semuanya dari 33 ini ini putar Jadi untuk HP 8302 ini itu kabelnya udah putar Dan panjang kabelnya sendiri itu 1,6 meter Terus kemudian untuk kabelnya tipe HP 8348 itu kabel putar juga Ini lebih panjang 1,8 meter untuk kabelnya Terus kemudian untuk kabelnya tipe HP 836 ini juga putar juga sama Terus kemudian untuk panjangnya juga sama 1,8 meter Jadi antara 2 ini 1,8 meter dan yang paling pendek itu di HP 8302 ini cuma 1,6 meter Kita lanjut di waktu pemanasnya Antara 3 catokan ini HP 8302 dan HP 8316 ini ternyata butuh waktu 1 menit Tapi untuk HP 8348 ini dia lebih cepat untuk panasnya Jadi dia butuh cuma waktu setengah menit Dia udah panas dan bisa dipakai Terus kemudian untuk suhu celsiusnya Suhu maksimalnya dari 3 ini Antara 2 ini juga sama Lagi-lagi sama Jadi HP 8302 dan HP 8316 ini maksimalnya cuma 210 celsius Jadi panasnya maksimal 210 celsius Dan untuk yang tipe HP 8348 ini dia lebih panas sendiri Jadi bedanya 20 celsius Jadi ini bisa panasnya sampai 230 celsius Jadi antara 3 ini dia lebih bisa menghasilkan panas lebih Untuk setelan sendiri dari 3 catokan ini Antara HP 8302 dan HP 8316 ini sama-sama masih manual ya Jadi kedua tipe ini itu ada on dan off Disusul sama ada lampu indikator disini Untuk HP 836 dan HP 8302 itu sama Jadi setelannya cuma on dan off dan disini ada lampu indikatornya Kemudian untuk HP 8348 ini udah digital Jadi disini ada on dan off Terus kemudian ini ada min dan ini plus Kemudian ini ada gambar kunci dan disusul sama layar digital Jadi khusus untuk HP 8348 ini Itu suhunya bisa diatur Jadi minnya berapa dan maksimalnya nanti itu di angka 230 celsius Jadi nanti ini kita coba ya Paling kecilnya berapa dan sampai atasnya sampai maksimal 230 celsius Kemudian kunci penutup Jadi kunci penutupnya kalau di HP 8348 ini ada Jadi habis kita pakai kita tinggal dorong aja ke depan Nah udah Jadi ringkas Terus kemudian yang ini HP 836 ini juga ada Kunci penutupnya ada Jadi lebih aman Tapi sayangnya di HP 8302 ini ternyata gak ada dia Jadi habis pakai yaudah kita gantungin aja Gak ada kunci penutupnya Terus lubang gantung Kalau lubang gantung semuanya sih ada Jadi ada lubang gantungnya semua disini Cuma yang paling besar di HP 8348 ya Lubang gantungnya Ini sama Ini lebih besar sih Jadi kalau untuk nyantolinya lebih enakan yang ini HP 8348 ini daripada yang lain Terus untuk pelat keramik Kalau emang kita fungsinya untuk ngelurusin rambut aja Kita saranin pakai yang tipe HP 836 ini Kenapa? Dia pelatnya lebih besar Jadi untuk ngelurusin rambut ini dia lebih cepat Pelatnya lebih besar ya Pelatnya sendiri 47 x 75 mm Tapi kalau kita niatnya beli catokan ini Untuk pelurus sama kerli rambut Itu kita saranin pakai ini Kenapa? Soalnya ini kan pelatnya lebih kecil Jadi untuk kerlinya lebih bagus Pakai ini Jadi ini bisa difungsiin buat kerli rambut juga Dan di samping itu Kalau emang kita suka traveling Lebih baik pakai ini Soalnya ini lebih mungil sendiri Daripada yang lain Kalau ini kan besar Terus kemudian ini juga Bulat besar Jadi jauh banget Cuma kurangnya emang dia gak ada Tombol kunci penutupnya aja Bisa diakalin lah Kasih karet kek Kasih apa kan bisa disini Jadi gak ngaruh-ngaruh banget sih Kita coba nyalain ya Kita mulai dari HP 8302 Kita singkirin dulu yang lain Ini udah ada Kita coba nyalain disini Ini masih off Oke Jadi kalau di HP 8302 ini Nyalain cuma Ini nyala Jadi lampu indikatornya merah Seperti ini Kalau di kamera sih kedip-kedip Tapi kalau dilihat langsung Sebenarnya gak kedip-kedip Jadi merah Dan kita tunggu sampai 60 detik Untuk bisa dipakainya Dan untuk ematinya Cukup diteken Cukup digeser ke kanan Jadi nyalain Matiin Cukup itu aja Terus kemudian Kita lanjut Ke HP 836 Ini juga masih manual Jadi kita colokin Kita nyalain Kita geser ke kiri Dan ini Lampu indikatornya ijo ya Dan kita matiinnya juga Kita geser ke kanan Jadi udah mati Jadi on Dan off Cukup itu aja Dan ini Kita butuh waktu 60 detik juga Untuk bisa kita pakenya Jadi 60 detik Ini udah di Angka maksimal 210 Celcius Kita lanjut di Tipe HP 8348 ya Ini untuk Tombol untuk on offnya ya Nah yang tadi Ini minimum Berapa sih suhunya Suhunya itu Coba kita Tutup dulu Ternyata minimum Suhunya itu 130 Celcius Jadi Pengaturan paling minim Untuk suhunya itu 130 Dan untuk maksimalnya Tadi kan 230 nih Kita coba ya Nah ternyata 230 Celcius Oke Kita tunggu sebentar Sampai 30 detik Coba dihitung 30 detik Ini udah Kalau emang udah berhenti ini Kedip-kedipnya Ini Itu sudah Maksimal ya Dan Dan Beberapa detik kemudian Itu muncul Ada Tanda Kunci Di sini Tanda kunci ini Itu ternyata fungsinya Biar suhunya itu Tidak berubah-berubah Tetap di Angka 230 Celcius Ini Dan Kalau emang Kita bisa mau Nurunin Kalau tanda kuncinya ini Masih ada Itu gak bisa diturunin Atau Dinaikin Nah Cara bukanya Tanda kunci ini Ini cukup Tekan aja Di tanda plus ini Di atasnya Kita tekan bentar Sampai hilang Udah hilang kan Baru kita turunin Nah Bisa turun kan Kita tunggu dulu lagi Kalau emang Oke 190 Celcius aja Panasnya Kita tunggu Beberapa detik Muncul lagi nih Ada tanda kunci Dan kalau ada Tanda kunci ini pun Kita matiin Gak bakal bisa Gak mati Ini sekalian Menjawab pertanyaan Di video sebelumnya Cara matiinnya Itu sama Jadi Kalau emang Masih ada Tanda kunci disini Kita langsung matiin Itu gak bakal bisa Atau langsung kita cabut Itu bisa mati Tapi Sayang disininya Itu pasti Bakal ngaruh Di keawetannya Jadi bakal Cepet rusak lah Kalau kita langsung cabut Nah caranya gimana Ini kan gak bisa nih Caranya kayak tadi Jadi kita Teken dulu Di atasnya Lambang plus ini Ya kan Nah kita teken Sampai Kuncinya hilang Dan baru kita Matiin Gampang kan Beres kan Jadi kalau kita punya Barang elektronik itu Emang susah-susah Gampang sih Jadi kita harus Lihat dulu Atau kita pelajarin dulu Buku manualnya Pasti ada kok disitu Cara gunainnya Biar lebih awet Barang elektronik kita Kita coba di Ini ya HP 8302 ini ya Kita coba Nyalain Kita tunggu Satu menit Kita tunggu Satu menit dulu Nah kalau emang Sudah Kita coba Di rambut sini Ya Cara makanya Seperti ini Jadi sampai Berasep gitu sih Modelnya Nah Sudah lumayan lurusnya Ya kan Sudah lumayan sih Lurusnya sih Tiga kali aja Coba empat kali Sudah Kita coba matiin dulu Nah kita coba Lihat nih Antara yang belum Sama yang udah Jadi gak beda Jauh sih Tapi lumayan lurus Banget ini Daripada yang ini Dan untuk Caranya Untuk kerli Sendiri sih Ya tinggal Kita gulung aja Jadi kita kayak gini aja Kayak gitu aja sih Tapi ini Karena butuh waktu Yang lama untuk kerli Jadi kita Coba dilurus aja ya Kita coba untuk Fungsi catoknya aja Kita lanjut di Tipe HP 8.3.16 ya Ini masih manual Jadi Kalau tipe HP 8.3.16 ini Kita tinggal on Di sini Ini lampu indikator Ijo Dan kita butuh waktu Sekitar 1 menit Untuk nunggu ini Nih Kita coba segini ya Ini Lebih besar Jadi kita coba Lebih banyak Oke Kita coba Di sini Satu Tadi kan 4 kali ya Dua Tiga Ini tiga aja udah Udah bagus sih Dan Ternyata Ini ada Kayak Gak kering gitu sih Kalau yang tadi ini Itu langsung Kayak kering Tapi kalau ini Ada kayak semacam Masih lembab gitu sih Walaupun masih manual HP 8.3.16 itu Ternyata Udah Ada Perawatan ionik Jadi Ada ionik care-nya gitu Jadi dia Lebih lembab di rambut Terus Kita lanjut di Yang ketiga Ini Untuk tipe HP 8.3.48 ya Kita nyalain dulu Kita coba Kita coba Kita coba Nah Kita coba Disini Kita nyalain Oke Nyala Kita coba Di angka 210 aja ya Jadi sama 210 Kita tunggu Sampai Diem dan ada Kuncinya disini Setengah menit ya Tadi Nah Ini udah muncul Kuncinya disini Jadi ini bisa dipakai Kita buka Kita coba Di sebelah sini Segini aja ya Coba disini Satu Nah ini juga lembab nih Jadi ini juga ada Ionic care-nya sih Kalau dipilip Nah ini Biar rambut Biar gak kering Jadi aman Di rambut Jadi masih ada Kelembapan di rambutnya Udah 3 kali aja Udah bagus Kita coba 4 kali Udah Bagus ya Oke Nah untuk matiinnya Tadi Ini kita Teken dulu ke atas Kuncinya hilang Dan kita Matiin Oke demikian Video dari Geza Butik Untuk perbandingan Catokan Pilip Tipe HP 8302 Yang kecil Mungil Terus kemudian HP 8348 Yang platnya Lebih lebar Terus kemudian Ada HP 836 Yang setelannya Udah digital Jadi antara 3 itu Bisa dipilih Kebutuhan kita Itu yang mana Jadi tinggal kita pilih aja Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan silahkan share Ke media sosial lainnya Terus kemudian